selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya presentasi klinik tanda dan gejala tes laboratorium goal of treatment kemudian terapi ada terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi selanjutnya evaluasi terapi special condition dan studi kasus pengertian influenza influenza adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang terkait dengan kematian yang tinggi dan tingkat rawat inap yang tinggi diantara orang-orang yang berusia di atas 65 tahun etiologi virus influenza tipe A, B, dan C adalah anggota family ortomiksoviridae dan menyerang banyak spesies termasuk manusia babi, kuda, dan burung virus influenza A dan B adalah dua jenis virus yang merupakan patogen utama pada manusia virus influenza A yang menyebabkan epidemi flu musiman sedangkan virus influenza B biasanya dikaitkan dengan wabah sporadis virus influenza A dikategorikan ke dalam subtipe berbeda berdasarkan perubahan pada dua antigen permukaan yaitu hemagglutinin dan neuraminidase atau NA subtipe utama influenza A yang telah beredar diantara manusia selama tiga dekade terakhir adalah H3N2 dan H1N1 virus influenza B tidak dikategorikan ke dalam subtipe hemagglutinin memungkinkan virus influenza memasuki sel inang dengan menempel pada reseptor asam sialat dan merupakan antigen utama yang mengarahkan antibodi saat terpapar NA atau neuraminidase memungkinkan pelepasan partikel virus baru dari sel inang dengan mengkatalisis pemutusan hubungan dengan asam sialat selanjutnya patogenesis jalur penularan influenza adalah dari orang ke orang melalui droplet yang terhirup saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin penularan juga dapat terjadi jika seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi sekresi pernafasan masa inkubasi influenza antara 1 sampai 7 hari dengan inkubasi rata-rata 2 hari pada orang dewasa dianggap menular dalam 1 hari sebelum timbulnya penyakit hingga 7 hari setelah timbulnya penyakit pada anak-anak terutama di bawah 2 tahun berpotensi menularkan penyakit dalam waktu lebih dari 10 hari tingkat keparahan infeksi ditentukan oleh keseimbangan antara replikasi virus dan respon kekebalan tubuh penyakit yang parah kemungkinan disebabkan oleh kurangnya kemampuan mekanisme pertahanan tubuh untuk menghambat replikasi virus dan produksi sitokin yang berlebihan yang menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh selanjutnya yaitu presentasi klinik presentasi klinik influenza mirip dengan sejumlah penyakit penapasan lainnya sehingga diagnosis klinis influenza bisa menjadi sulit sensitivitas diagnosis klinis berkisar sekitar 40% untuk anak-anak hingga 70% untuk orang dewasa dan sangat bergantung pada prevalensi relatif dari influenza dan virus penapasan lainnya yang beredar di masyarakat perjalanan dan hasil klinis dipengaruhi oleh usia kompetensi imun karakteristik virus merokok komorbiditas kehamilan dan tingkat kekebalan yang sudah ada sebelumnya komplikasi influenza mungkin termasuk eksaserbasi yang mendasari komorbiditas pneumonia virus primer pneumonia bakterial sekunder atau penyakit penapasan lainnya misalnya sinusitis bronchitis darotitis encephalopathy mielitis transversal myositis myokarditis perikarditis dan sindrom renaz tanda dan gejala yang terjadi pada penyakit influenza yang pertama demam myalgia sakit kepala malaise batuk nonproduktif sakit tenggorokan dan rinitis yang kedua mual muntah dan otitis media juga sering dilaporkan pada anak-anak yang ketiga tanda dan gejala biasanya sembuh dalam 3 hingga 7 hari meskipun batuk dan malaise dapat bertahan selama lebih dari 2 minggu tes laboratorium pada penyakit influenza yang pertama standar emas untuk diagnosis influenza adalah polimerase transkripsi balik reaksi berantai atau RT-PCR atau kultur virus yang kedua tes diagnostik influenza cepat atau RIDT juga dikenal sebagai tes di tempat perawatan atau POC kemudian tes antibodi fluoresensi langsung atau DFA atau tidak langsung IVA yang ketiga radiografi dada harus dilakukan jika dicurigai adanya pneumonia berikut 4 tujuan utama terapi influenza yaitu mengendalikan gejala mencegah komplikasi mengurangi ketidakhadiran kerja dan mencegah penyebaran infeksi obat antivirus paling efektif jika dimulai dalam 48 jam setelah timbulnya penyakit obat-obat tambahan seperti acetaminofen untuk demam atau antihistamin untuk krinitis dapat digunakan bersamaan dengan obat antivirus selanjutnya yaitu terapi farmakologi pada influenza yang pertama menggunakan obat golongan inhibitor neuraminidase inhibitor neuraminidase adalah satu-satunya obat antivirus yang tersedia untuk profil aksis dan pengobatan influenza yang mempunyai aktivitas melawan virus influenza A dan influenza B yaitu dengan cara menghambat aktivitas dari enzim neuraminidase obat golongan inhibitor neuraminidase diantaranya yaitu oseltamivir zanamivir dan piramivir yang memiliki aktivitas melawan virus influenza A dan influenza B ketika diberikan dalam waktu 48 jam setelah timbulnya penyakit oseltamivir dan zanamivir dapat mengurangi durasi penyakit hingga kira-kira satu hari dibanding dengan placebo manfaatnya sangat bergantung pada waktu mulai pengobatan idealnya dalam waktu 12 jam setelah timbulnya penyakit oseltamivir disetujui untuk pengobatan pada mereka yang berusia lebih dari 14 hari zanamivir disetujui untuk pengobatan pada mereka yang berusia lebih dari 7 tahun dan piramivir untuk mereka yang berusia 18 tahun ke atas dosis yang dianjurkan bervariasi menurut obat dan usia yang dapat kita lihat pada tabel 413 di slide selanjutnya durasi penggunaan obat oseltamivir dan zanamivir yang dianjurkan adalah 5 hari dan 1 hari untuk piramivir selain itu telah dilaporkan komplikasi neurosikiatri yang terdiri dari delirium kejang halusinasi dan cedera diri pada pasien anak setelah penggunaan pengobatan menggunakan oseltamivir dan piramivir oseltamivir dan zanamivir telah digunakan selama kehamilan tetapi data keamanan klinis yang solid masih kurang baik golongan obat adamantan dan neurominidase inhibitor diekskresikan dalam asih dan harus dihindari oleh ibu yang menyusui bayinya selanjutnya yaitu golongan obat adamantan yang terdiri dari amantadin dan rimantadin mekanisme kerjanya yaitu menghambat saluran ion proton M2 dari partikel virus dan menghambat pelepasan RNA virus di dalam sel inang yang terinfeksi sehingga mencegah terjadinya replikasi amantadin dan rimantadin hanya efektif untuk melawan virus influenza A sehingga tidak lagi direkomendasikan karena resistensi yang tinggi diantara virus influenza berikut adalah tabel 413 yang dapat kita lihat dosis dan penggunaannya untuk terapi non-farmakologi pada pasien yang menderita influenza harus cukup tidur dan menjaga tingkat aktivitas yang rendah mereka harus tinggal di rumah dari pekerjaan dan atau sekolah untuk istirahat dan mencegah penyebaran infeksi asupan air yang tepat harus tetap dipertahankan tablet hisap untuk batuk atau tenggorokan teh hangat atau sup dapat membantu mengendalikan gejalanya yaitu batuk dan sakit tenggorokan puasti terapi pasien harus dipantau setiap hari untuk tanda dan gejala yang berhubungan dengan influenza seperti demam mielgia sakit kepala malaysa batuk tidak produktif sakit tenggorokan dan rinitis tanda dan gejala ini biasanya akan hilang dalam waktu kurang lebih satu minggu jika pasien terus menunjukkan tanda dan gejala penyakit setelah 10 hari atau gejala memburuk setelah 7 hari maka pasien perlu melakukan kunjungan pada dokter kondisi khusus pada influenza menurut dipiro 2020 yang pertama vaksinasi influenza pada wanita hamil mengurangi rawat inap sebesar 92% selama 6 bulan pertama adamantanis bersifat embriotoksik dan teratogenik oseltamivir dan zanamivir telah digunakan tetapi tidak memiliki data klinis keamanan yang kuat pada wanita hamil kehamilan tidak boleh dianggap sebagai kontraindikasi terhadap oseltamivir atau pengguna zanamivir bayi keadaman tenes dan neuraminidase inhibitor diekskresikan dalam asih dan harus dihindari oleh ibu yang menyusui bayinya studi kasus seorang ibu IS datang ke apotik untuk membeli obat untuk anaknya berusia 5 tahun yang mengalami influenza dengan gejala demam bersin-bersin dan pilok pasien sudah sakit selama 2 hari tetapi belum diberikan obat apapun pertanyaannya yang pertama bagaimana tata laksana yang harus dilakukan yang kedua bagaimana influenza dapat menyebar yang ketiga apa yang harus dilakukan untuk menghindari influenza jawaban untuk nomor 1 terapi non-pharmalkologi pasien yang menderita influenza harus cukup tidur dan menjaga tingkat aktivitas yang rendah mereka harus tinggal di rumah dari pekerjaan atau sekolah untuk istirahat dan mencegah penyebaran infeksi asupan yang tepat harus dipertahankan tablet hisap untuk batuk atau tunggorokan teh hangat atau sup dapat membantu mengendalikan gejala batuk dan sakit tenggorokan menurut pipiro 2017 untuk terapi farmakologinya pasien 5 tahun diberikan huva grip flu 3 kali sehari 1 sendok teh setelah makan kegunaan diberikan huva grip flu sirup untuk mengobati gejala influenza seperti demam sakit kepala hidung tersumbat disertai bersin-bersin tiap 5 mili huva grip flu sirup mengandung paracetamol 120 mg sudoyepedrin HCL 7,5 mg korpeniramin maleat 0,5 mg gliseril huayakolat 50 mg dimana paracetamol berguna sebagai antipiretik sudoyepedrin HCL untuk mengurangi gejala hidung tersumbat CTM untuk mengurangi bersin-bersin yang dialami pasien dan gliseril huayakolat sebagai ekspektoran jawaban untuk nomor 2 jalur penularan influenza adalah dari orang ke orang melalui droplet yang terhirup saat orang yang terinfeksi batuk atau bersin penularan juga dapat terjadi jika seseorang menyentuh benda yang terkontaminasi sekresi pertampasan menurut di Piro 2020 jawaban untuk nomor 3 hal yang harus dilakukan untuk menindari influenza yaitu yang pertama membiasakan selalu mencuci tangan dengan air dan sabun dan diupayakan selalu dalam kondisi kering setelah mencuci tangan tangan dapat dengan mudah terinfeksi virus influenza walau hanya berjabat tangan dengan seseorang dengan permukaan kulit yang terinfeksi yang kedua bila mungkin menghindari orang yang sedang menderita influenza yang ketiga tutuplah mulut dan hidung dengan tisu bila bersin atau batuk dan segera buang tisu tersebut di tempat sampah yang keempat bersihkan permukaan yang anda sentuh dengan disinfektan yang kelima jangan menyentuh hidung mulut dan mata karena dapat memberikan jalan virus menginfeksi tubuh kita sekian presentasi dari kelompok kami apakah ada yang ingin ditanyakan selamat menikmati selamat menikmati